Kemudian kita ke himpunan pengusaha muda Indonesia dan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia optimis. Perekonomian nasional akan membaik di tahun 2022 ini. Dalam Indonesia Economic Outlook 2022, HIPMI dan APKASI berkomitmen akan terus berkolaborasi mendorong sektor usaha tumbuh, terutama UMKM nasional. HIPMI dan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI, optimis tahun 2022 akan menjadi tahun kebangkitan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua umum HIPMI Mardani Hamami menyambut baik kerjasama yang terjalin antara HIPMI dan APKASI dalam mendorong pelaku usaha bertahan di tengah pandemi. Dukungan APKASI terhadap kemudahan proses perizinan sangat tak dibutuhkan pengusaha. Palsanya koordinasi yang baik antara pelaku usaha dan pimpinan daerah diakui menjadi kunci realisasi investasi nasional. Sehingga ini bisa menjadi kerjasama antara Bupati dan para pengusaha, biar pengusaha-pengusaha muda di-backup sama para kepala daerah, paling tidak memberikan kemudahan dalam perizinan-perizinan dalam berusaha sesuai dengan keinginan Pak Presiden yang memerintahkan kepada Menteri Investasi untuk mempermudah perizinan agar investasi cepat masuk ke Indonesia dan terbuka lapangan kerja dalam menghadapi COVID-19 ini. Sementara itu, Ketua Umum APKASI Suta Rizka Tuan Kekerajaan mengakui, COVID-19 memukul segala aspek kehidupan masyarakat termasuk iklim usaha. Namun melalui kebijakan yang komprehensif dalam penanganan kesehatan, mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional. Suta juga mendorong kepala daerah untuk kemudahan perizinan yang menjadi faktor pertumbuhan investasi di daerah. Kami juga mendorong rekan-rekan kepala daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan berusaha melalui reformasi regulasi di daerah guna meningkatkan ekosistem investasi dan pelaksanaan berusaha yang kondusif. Kami yakin bahwa investasi menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempercepat kebangkitan ekonomi daerah. Di tahun 2022, kolaborasi antara stakeholder dibutuhkan untuk mendorong sektor usaha tumbuh. Masyarakat sipil, sektor swasta, dan pimpinan daerah harus berkolaborasi untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional. Bagi Jakarta, Rizka Ayuhyudiricat, ITXJ. Terima kasih telah menonton!